selamat menikmati sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata kurang bagus video saya yang kurang bagus video saya yang goyang-goyang karena saya juga nyuting sendiri ngeblok sendiri ngedit sendiri jadi saya mohon maaf saya hanya seorang ART saya bukanlah siapa-siapa terima kasih saya tidak panjang lebar video kali ini saya ingin membuat tempe menjes yang ampasnya tahu yang saya buat tahu tadi jadi ini ampasnya saya mau membuat tempe menjes ini ampas tahu ya teman-teman oke ikuti video saya mohon ditonton sampai habis gimana caranya mohon dukungannya mohon subscribe, like, share, dan komennya mohon dukung channel Siti Fatima Kitchen terima kasih saya mohon maaf sekali lagi oke lah teman-teman ini ampas tahu ya teman-teman ini tadi pagi saya membuat tahu nah ini ampasnya saya mau membuat tempe menjes ini sudah saya kukus saya dinginkan ingat ya teman-teman kalau kita meres ampasnya ini sampai benar-benar kering ya teman-teman kalau enggak nanti tempenya busuk ya oke kita tuang ke sini karena itu tempenya kecil banget sekali ini delet setengah kilo ya teman-teman ini delet setengah kilo tadi pagi saya membuat tahu jadi ampasnya saya membuat saya ingin membuat tempe menjes oke kita aduk-aduk agar saya itu benar-benar nanti merata ya teman-teman raginya ya oke lalu kita kasih ragi ini dikasih ragi teman saya Mbak Isah terima kasih raginya saya kasih satu sendok teh muncung ya teman-teman ragi tempenya ya saya kasih satu sendok teh muncung oke lalu kita aduk sampai merata setelah itu kita bungkus Insya Allah nanti satu hari sudah jadi tempenya ya kita bisa makan tempe menjes rasanya pengen banget makan tempe menjes di negeri orang gak ada kita itu hari meminta di tempat orang jualan tahu ampasnya gak boleh ya karena katanya sudah ada yang beli jadi kami mau beli pun gak dikasih ya ya ini solusinya kita membuat tahu sendiri agar dapat ampasnya tahu kita aduk sampai rata ya teman-teman agar apa itu nanti kalau gak rata nanti gak jadi ya ada yang matang ada yang enggak jadi benar-benar sampai rata oke 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 lalu kita bungkus pakai daun ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman banget benar Oke. Akungusah berrapis. hai 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 tanya kurang menengah tinggal ke kebun ya karena hujan ya teman-teman jadi nanti sebagian saya bungkus pakai plastik ya hai 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 sebenarnya tempe itu enak ya di bungkus daun ya teman-teman karena daunnya nggak ada hai 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 3 vid a hai 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 a dh saya tusuk pakai tusukan gigi agar ada angin masuk ya ok selamat menikmati selamat menikmati oke karena teman-teman ini rahasia membuat tempe menyes ya sendiri di rumah ini sarinya bertahu ampasnya buat tempe oke walaupun sedikit nggak apa-apa untuk kita rasa kangennya makan tempe menyes oke lah teman-teman cukup disini dulu bedesa kali ini terima kasih sekali lagi mohon subscribe like share komennya inilah rahasia membuat tempe menyes inilah kalau punya ampas tahu jangan dibuang kalau kita pengen makan tempe menyes buat aja temennya sendiri di rumah Oh terima kasih sama maaf sekali lagi mohon di like subscribe like share and comment saundur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima kasih bye 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 Terima kasih.